Intro Aparat Kepolisian Polsek Obobo Polres Kupang Kota Polda NTT menggelar apel persiapan dalam rangka pengamanan Hari Raya Paskah 2018 di Mapolsek Obobo Kupang. Apel yang dihadiri sejumlah anggota itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Obobo AKP Julianus Lau. Dalam apel Kapolsek menekankan kepada para anggota tentang pentingnya pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Paskah di sejumlah gereja di Kota Kupang yang masuk di dalam wilayah hukum Polsek Obobo seperti di Kecamatan Obobo dan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Dalam pengamanan Paskah tahun ini Polsek Obobo akan menerjunkan sebanyak 75 personil kepolisian untuk pengamanan ibadah umat Kristiani tersebut. Jadi untuk sektor Obobo atau Polsek Obobo jumlah seluruhnya ada 75 itu semua terlibat dalam pengamanan gereja yang ada di wilayah Kecamatan Obobo dan Kota Raja jadi terlibat semua dalam pengamanan gereja mulai dari kemarin hari ini sampai dengan hari Senin depan. Selain itu apel tersebut juga untuk mengecek kehadiran personil yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan anggota dalam melaksanakan tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Selain itu juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan bagi setiap anggota Polsek Obobo. Dari Kupang, Setenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata.